Nah itu tadi lor ABK kapal yang tenggelam di perairan wilayah Tanjap Timur lor Selanjutnya nih, ini ada jembatan Parit Gompong Yang terletak di jalan Sri Sudewi, kota Kuala Tungkal Saat sangat memprihatinkan Kemanoida, baut jembatan banyak hilang Didugo, dicuri ya, itu dipaling orang lor Sahayal ini pun membuat khawatiran tersendiri bagi wargo sekitar dan pengguna jalan Karnonya, kendaraan tonasi besar kerap melintasi jembatan tersebut Dan ditakutkan jembatan Amruk Yang mana informasinya? Kita tengok Ini dia Hampir satu tahun jembatan Parit Gompong telah selesai dibangun oleh pihak Palai Pelaksanaan Jalan Nasional atau PPCN Namun sayangnya meski telah selesai dibangun, akan tetapi kondisi jembatan masih dikeluhkan warga sekitar Pasalnya, baut jembatan maupun tekstur kondisi jembatan kian memprihatinkan Ini dapat dilihat dari baut di baut jembatan yang banyak hilang dan kondisi dinding jembatan juga banyak retak Hal ini pun menjadi keluhan bagi warga sekitar jembatan Diungkapkan oleh Anton, salah seorang warga sekitar, bahwa kondisi baut jembatan yang hilang sempat menjadi perbincangan hangat warga Kuala Tunggal Bahkan hampir sepekan terlihat baut jembatan hilang diduga dicuri orang yang tidak bertanggung jawab Meski tidak terlalu banyak baut baut jembatan hilang, namun ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga sekitar Sebab baut tersebut dapat dibuka atau mudah dicuri mali Dengan kejadian ini, ya berharap pihak balai dapat segera memperbaiki jembatan tersebut Sebab selain baut jembatan hilang, jalan jembatan juga kondisinya rusak dan berlubang Sehingga juga kerap terjadi kecelakaan, terkhusus pengendara roda dua Kalau cemas itu pasti bang, karena kan disini memang pas jalan untuk lalu-lalang Jalan lintas ya? Ya, jalan lintas, buat mobil besar kan sering lewat sini bang Apalagi pas ini ada kejadian juga baut-bautnya banyak hilang Jadi, itu dia bang, kecemasan masyarakat juga pasti ada Dan juga kerusakan jalan ini kayaknya kurang dirapikan Nah, kalau bisa bang, karena juga sering jadi kecelakaan juga bang Hal senada juga dikatakan Sah Rudin Yang berharap pihak balai pelaksanaan jalan nasional atau BPJN cepat tangga Sebab jembatan parit kompong tersebut merupakan jembatan andala masyarakat Kuala Tunggal Karena jembatan tersebut merupakan akses penghubung menuju pusat kota Kuala Tunggal Harapan kita mungkin untuk baut hilang ini cepat segera ada perbaikan lah ya Ya, maunya begitulah cepat diperbaiki kan Kemudian dipasang balik lagi kan Baut-bautnya ya Iya Mungkin kalau ini nih tonasi besar juga jalan lintas juga lah ini ya Mau mobil-mobil besar lewat sini semua ya Ya, sebagian lah, kadang-kadang sekali-kadang sekali Yang mimpin pusu, kadang-kadang sekali masuk Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan